Gak ada persiapan lagi sih, belum ada niat keluar Karena memang aku sebenernya kan takut naik pesawat, takut traveling Jadi kayak prepare-nya tuh deg-degannya tuh lama gitu Kayak begini siapa duluan sih yang maksud yang lebih Lebih banyak sih staff-staff aku ya, manajer aku yang kayaknya excited banget Tadi malem tuh jam 12 malem mereka kayak nyiapin lilin Kayak surprise, aku kan kemarin tadi malem tuh nonton Star Wars Nonton jam 9 pulang kira-kira jam 12 kan gitu Terus pada saat aku pulang, rumah tuh gelap, lilin dimatiin lampunya Terus tiba-tiba surprise, hati-hati peseri gitu, kayak ulang tahun ya Tapi ya, yang excited malah mereka Terus over-nya tadi malem malah lagi telefonan jam 12 malem Jadi gitu-gitu aja, lucu-lucuan aja Nyiapin kado gak sih? Kadang-kadang ada, saat ini sih aku masih bingung mau offer mau apa Soalnya offer kalo dibeliin kado kadang-kadang dituker sama dia Kalo gak sesuai, jadi mendingan nanya aja langsung dia lagi pengen Tapi kalo dari Mbak Lo sendiri mungkin ada yang dingin kan sih Mungkin kasih kode-kode ke dia atau gimana gitu Salah, aku minta aja kalo misalnya lagi pengen Tapi kalo misalnya offer lagi gak mau ngasih, ya ketawaan juga pasti berasa ya Jadi ya biasa-biasa aja Selalu ada perayaan Apa? Selalu ada perayaan setiap tahun kayak gitu Gak juga sih, gak terlalu diri Maksudnya lebih kayak ya diner Atau gak misalnya kita staycation di hotel mana Tapi untuk tahun ini, karena besok dia harus keluar kota jadi kita cuma diner aja Tahun baru liburan atau gimana? Ada nginep di hotel juga di Jakarta Gak kemana-mana Karena kemarin kan di bulan November aku dua kali ke Eropa gitu Jadi ya gak ada persiapan lagi sih, belum ada niat keluar Karena memang aku sebenernya kan takut naik pesawat, takut traveling Jadi kayak prepare-nya tuh deg-degannya tuh lama gitu Jadi ya belum ada sih